Ex Novita NG dan juga Riani Jangkaru sadar akan pentingnya menghemat air nih. Mereka juga turut serta dalam peringatan Hari Air Sedunia, watch. Dalam memeringkati Hari Air Sedunia, yang jatuh pada tanggal 22 Maret, dua artis cantik Riani Jangkaru dan Novita NG ikut berpartisipasi merayakannya dalam acara Save Our Water. Mereka juga menanamkan untuk menghemat air dalam kehidupannya, serta memberikan pengertian terhadap seluruh anggota keluarga untuk menghemat air, terutama terhadap anak-anak. Good People, kita simak saja penuturan mereka berikut ini kepada Entertainment News. Jadi acara ini tujuannya adalah untuk mengedukasi dan juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kita tuh menghemat air gitu. Karena kan kita dihadapi satu kenyataan yang menyeramkan di tahun 2025, kalau kita terus seperti ini, gaya hidupnya dalam artian air diboros-borosin, kita tidak melakukan penghematan air. Kita akan krisis air loh, sementara kalau dipikirkan sekarang tuh sudah mulai terjadi yang namanya krisis air gitu kan. Jadi makanya acara 3 Quarter for the X Generation melakukan penghematan terhadap air, dan juga hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk supaya air itu, apa ya, kita tidak menghadapi yang namanya krisis air itu tadi. Kalau acara hari ini seru ya, karena sebenarnya aku ngerasa gini loh, dengan tema hari air sedunia, dengan menengangkat jargon safe water gitu kan, dengan banyaknya masyarakat yang hadir, itu kan sebenarnya menunjukkan dukungan terhadap ide tersebut gitu kan. Kalau selama ini kita yang biasa melakukan itu sehari-hari, sering sih ngerasa agak sendiri kira-kira masyarakat umum itu paham gak sih situasi ini, atau minima pernah dengar atau mendukung gak sih ide mengenai penyelamatan, atau ya penyelamatan air gitu kan, dengan beberapa poin-poin yang sebenarnya bisa dilakukan bersama-sama. Tapi melihat banyak ibu-ibu yang datang, itu menunjukkan dukungan terhadap ide tersebut gitu. Jadi senang banget. Kendala itu sebenarnya lebih ke soal kebiasaan sih ya, kalau awalnya itu pertama tahun 2004, waktu itu gara-gara di-encourage sama kakek saya, dari kecil kan memang kita harus hemat segala sesuatu yang hubungannya sama alam gitu kan. Tantangan terbesar sih ketika aplikasinya di diri sendiri dan juga keluarga. Keluarga orang tua saya agak-agak sulit untuk memahami itu kan, tapi lama-kelamaan berjalannya waktu mereka udah mulai lihat bahwa benefitnya ada, gak cuma soal dari penggunaan air lebih hemat. Jadi kita meremet ke hal-hal yang lain, misalnya logikanya kalau kita bisa menghemat air, berarti kita bisa menghemat penggunaan sumber daya yang lain juga gitu kan. Karena air dianggapnya krusial, air dianggapnya berlebih dan kita maunya kan kalau mandi jebar-jeber gitu kan. Memang, dan rasanya kalau saya ngerasa ya, setelah sehari-hari cuma dua gayung, ketika giliran kita ngasih diri kita water reward, itu nikmatnya luar biasa. Kan kayak orang puasa buka puasa kan, wah gitu kan, kayak gitu. Semoga dari hal-hal kecil, kayak tadi ya hal-hal simpel yang kita kadang suka lupa juga gitu. Beberapa tadi sudah saya jabarkan gitu kan, dan juga dari situ kita mengajarkan pada anak-anak kita. Kita sendiri pun juga harus disiplin, ingat lagi bahwa iya-iya ini kita lakukan untuk anak-anak kita gitu. Mungkin kalau dulu kita belum terbiasa, sekarang biasakan gitu lah, melakukan hal-hal yang tujuannya adalah untuk menghalat air. Kamu pernah gak Dev ngalamin satu hari mati lampu di rumah? Dan akhirnya gak ada pasukan air? Pernah, sering banget malah. Sebel gak rasanya? Sebel banget, jadi kayak... Kezel gak rasanya? Menghambat aktivitas jadinya kan? Semuanya terbatas, bukan cuma mandi, bahkan kegiatan-kegiatan yang kayaknya semua hal yang berhubungan sama kehidupan tuh ada hubungannya sama air. Pasti. Kebayang gak kalau kita tinggal di Jakarta, yang pasukan airnya banyak banget, tapi orang-orang yang tinggal di daerah-daerah kering, kayak misalnya di Afrika, sebagian daerah di Afrika. Terus sebagian besar di daerah Indonesia Timur yang mengambil air, butuh waktu atau jalan sampai 10 kilometer. Dan mereka cuma 2 ember, segala macam. Kalau orang-orang yang tinggal di daerah kayak di sini, Pulau Jawa dan sebagainya gitu ya, atau mungkin ada di daerah Pulau Jawa yang memang juga kesusahan air bersih. Kebayang gak sih kalau misalnya kita melakukan penghematan, satu orang aja itu bisa menyelamatkan lebih dari 100 orang. Yes, jadi jangan tunggu lama-lama mulai dari sekarang, safe water ya. Banget. Gunakan seperlunya aja gitu. Nah, air itu sumber kehidupan. Karena memang juga kita sebagai manusia, 90% kandungan dari tubuh manusia adalah air. Benar, masih kita mau berenang di badan kita sendiri, itu kan gak mungkin. Yang paling gampangnya lagi akan coba, kalau misalnya mandi nih biasanya, kalau dulu saya hobi banget pakai shower. Tapi ternyata penggunaan shower itu justru pemborosan yang luar biasa. Karena kita gak bisa kontrol air yang turun dan jatuh, yang airnya kebuang. Sekarang, secara satu adalah kembali ke alam, pakai gayung. Pakai gayung ya, jadi penggunaan air tergantung seberapa kuatan menggayung. Gila.